Halo teman-teman semua, balik lagi di channel MAPCode. Di video sekarang, kita sudah berhasil untuk membuat sebuah aplikasi e-commerce yang mana fiturnya sudah lumayan cukup lengkap ya teman-teman semua. Ini sudah seperti ini, dan kalau misalkan di sini, ini menunya sudah dinamis sesuai dengan yang bisa ditambahkan kategorinya di admin. Di sini ada kategori, ini untuk halaman adminnya, kemudian ada all sub-kategori, dan juga ada sub-sub-kategori. Nah di mana ini kategorinya, kalau misalkan di admin ditambahkan, otomatis nanti akan bertambah kategorinya. Kemudian di bawahnya juga di sini ada sub-kategori, nah di bawahnya ada sub-sub-kategori. Ini kalau misalkan di klik, ini akan muncul ke kategori yang berkaitan. Begitu ya, seperti ini. Ini datanya di sini saya masih sedikit ya, bisa ditambahkan di halaman admin untuk diperbanyak data produknya. Di sini juga, kalau misalkan teman-teman lihat, ada product text-nya juga. Ini product text ini berkaitan dengan produk yang admin tambahkan. Di sini ada product text-nya. Di dalam data product, ini bisa ditambahkan untuk product text-nya. Nanti kalau misalkan user memilih untuk dengan product text-nya, misalkan cardigan, otomatis dia akan menampilkan data yang berkaitan dengan text tersebut. Nah, maka muncul seperti ini. Nah, di sini yang keren juga sudah ada fitur dari wishlist, dan juga fitur untuk menambahkan data ke dalam keranjang. Oke, kita coba langsung masuk ke wishlist. Nah, untuk masuk ke wishlist, dia harus login terlebih dahulu ya, teman-teman semua. Di sini kita login dulu sebagai user. Untuk login-nya pun sudah bisa menggunakan Google. Ini bisa, apa namanya, bisa langsung daftar, create account, atau bisa langsung login menggunakan Google. Tapi kalau misalkan sudah punya akunnya, bisa langsung login di sini. Nah, saya di sini akan coba contohkan login menggunakan Google langsung. Nah, di sini saya sudah masuk ke user. Ini sudah berubah ya. Bukan login lagi. Terus saya akan menambahkan data ke wishlist, gitu ya. Nah, dia akan masuk ke detail. Nah, untuk detail produknya seperti ini ya, teman-teman semua. Ini bisa pilih color-nya, quantity-nya, gitu ya. Oke, kemudian add to cart ya. Saya akan coba add to cart, satu data. Di sini masih kosong untuk produknya. Saya akan masukkan satu data produk yang ini. Nah, ini bisa dipilih color-nya, kemudian size-nya, kemudian quantity-nya mau berapa. Silakan add to cart. Nah, dia data berhasil dimasukkan ke dalam keranjang. Kemudian saya akan masukkan lagi misalkan data yang ini, add to cart. Berhasil masuk ke dalam keranjang. Nah, di sini sudah muncul dua data yang sudah masuk ke dalam keranjang. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini, di dalam my card. Nah, ini data yang sudah masuk ke dalam keranjang. Di sini ada fitur check-out-nya juga, dan ada fitur untuk memasukkan data kupon-nya juga. Saya akan coba pakai kupon. Ini yang tadinya harganya segini. Kalau dimasukkan ke dalam kupon, kupon berhasil digunakan, otomatis berkurang ya, sebesar 20% kupon-nya. Nah, jadi ini diskon-nya, kemudian ini total, grand total-nya yang harus dibayar. Nah, kemudian untuk proses check-out-nya juga, kita lihat di sini provinsinya sudah meng-get datanya. Datanya, di sini sudah get datanya, otomatis. Saya akan tambahkan untuk nomor telepon-nya, kemudian postcode-nya. Kemudian untuk provinsi, regensi, distrik, dan village-nya ini sudah saling berkaitan sesuai dengan lokasi yang ada pada provinsinya. Kalau Riau, ya regensi turunannya juga sama dari provinsi Riau. Kemudian di sini teman-teman perhatikan, proses to check-out, kita sudah menggunakan payment gateway, menggunakan with runs, jadi otomatis ketika datanya di pay, Nah, ini kita bisa pilih mau menggunakan pembayaran, metode atau metode pembayaran, menggunakan apa, gitu ya. Kalau misalkan di sini, saya akan coba menggunakan kupai, gitu ya. Nah, ini bisa langsung di-scan untuk melakukan pembayarannya. Misalkan dia, saya buat aja dulu status pembayarannya sukses, gitu ya. Otomatis di usernya ada data order-nya di sini. Dalam data order, ini ada. yang sudah dibeli, gitu ya. Menggunakan payment, QRIS, dan invoice-nya seperti ini. Status order-nya sukses, kemudian bisa cetak untuk invoice-nya. Kita lihat invoice-nya. Nah, otomatis invoice-nya sudah terdownload. Kita lihat. Nah, hasil invoice-nya seperti ini, teman-teman semua. Nah, seperti ini. Data produknya dan juga total produk atau total yang sudah dibayarkan, gitu ya. Oke. Nah, itu. Jadi, untuk si user di sini sudah bisa melakukan pembayaran, gitu ya. Masukkan ke keranjang produknya, terus produk apa yang mau dibeli. Kemudian bisa dilakukan, melakukan pembayaran untuk proses di checkout-nya. Nah, untuk di halaman admin-nya seperti ini. Ada beberapa menu. Ada dashboard, ada brand untuk menambahkan brand-nya. Kemudian ada kategori. Ada sub-kategori, ada sub-sub-kategori. Kemudian di sini ada produk, data produk-nya. Untuk ditambahkan di halaman admin, supaya muncul nanti di halaman front-end-nya, gitu ya. Kemudian ada slider. Data slider yang bisa ditambahkan. Nanti connect ke sini. Ke halaman usernya. Kemudian di sini ada data kupon-nya untuk menambahkan diskon kupon. Terus di sini ada shipping area-nya juga. Terus di sini ada data order yang sudah melakukan order, gitu ya. Nah, di sini ada report juga. Ada report. Report ini bisa di... Search by tanggal atau berdasarkan bulan atau berdasarkan tahun. Jadi bisa dilihat, ya. Apa namanya? Bulan sekarang atau tahun sekarang itu penjualannya berapa, gitu. Bisa di-search. Kemudian di sini ada user. User yang sudah pernah daftar. Nah, otomatis akan masuk di tabel user ini. Dan di sini user ini pun bisa dilihat statusnya. Ada yang sedang login atau ada yang tidak login, gitu. Bisa dilihat di sini. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman semua. Teman-teman bisa membuat aplikasinya. Di sini saya sudah sediakan playlist-nya lengkap banget. Dari mulai install project-nya sampai episode ke 145, ya. Nah, ini sudah lengkap dari awal sampai jadi seperti ini. Bisa diikuti untuk playlist-nya. Atau teman-teman bisa download langsung source code-nya di deskripsi video ini. Oke, teman-teman semua. Jadi, untuk project-nya seperti ini. Dan ini bisa silakan dikembangkan masing-masing juga. Dan ini sudah ada fitur bahasanya juga bisa ganti menjadi bahasa Indonesia. Ini kan menggunakan bahasa Inggris, ya. Elektronik dan sebagainya. Kita coba klik. Nah, ini sudah ganti, nih. Beranda, elektronik, pesien, anak perempuan, tuh. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk detail-nya juga ini mudah kelihatan. Misalkan celana jeans pria. Saya klik. Oh, ini sudah detail-nya seperti ini. Nah, silakan teman-teman semua. Kalau misalkan mau source code-nya bisa download di deskripsi video ini. Ini sudah ada frontend-nya dan juga sudah ada halaman admin-nya gitu ya. Nah, atau teman-teman kalau misalkan yang mau mengikutinya dari awal, cara pembuatnya silakan lihat di playlist pool project Laravel e-commerce di channel me-up e-code ya. Jadi, seperti itu ya, teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.